Otoritas penerbangan sipil Malaysia nyatakan seluruh korban kecelakaan pesawat MH370 tewas. Hal ini akibatkan puluhan keluarga korban berunjuk rasa. Kami siang waktu setempat puluhan anggota keluarga penumpang MH370 asal Cina berunjuk rasa di depan kedutaan besar Malaysia di Beijing. Mereka marah saat mengetahui otoritas penerbangan sipil Malaysia secara resmi umumkan seluruh korban pesawat dinyatakan telah meninggal dunia. Malaysia umumkan pencarian pesawat adalah prioritas, namun 239 penumpang dan kru pesawat diasumsikan telah meninggal. Pengumuman yang dipenuhi pernyataan hukum ini akan mempermudah proses klaim kompensasi. Ini adalah berita yang mengejutkan bagi keluarga. Anggota keluarga mengaku telah mendengarkan pengumuman tersebut. Mereka menganggap seharusnya otoritas Malaysia memfokuskan diri pada operasi pencarian dan penyelamatan. Siang Hui yang menjadi jurubicara keluarga korban akan menanggih janji pemerintah Cina. Mereka menganggap seharusnya otoritas penerbangan. Khamis waktu setempat, pemerintah Malaysia mengumumkan kepastian hilangnya pesawat MH370. dalam kecelakaan yang menewaskan 239 orang dalam pesawat. Pemerintah Malaysia menganggap seharusnya otoritas penerbangan. Mereka menganggap seharusnya otoritas MH370. Mereka menganggap seharusnya otoritas MH370. Mereka menganggap seharusnya otoritas MH370. Mereka menganggap seharusnya otoritas penerbangan. Berdasarkan klausa ini, keluarga korban sudah bisa mengurusi kompensasi. Pesawat MH370 yang terbang dari Malaysia menuju Beijing hilang 8 Maret 2014. Hingga kini pesawat yang membawa 239 penumpang dan kru ini belum ditemukan. Diduga mengalami kecelakaan di Laut Hindia dekat Pantai Barat Australia.